Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Kawan-kawan, kali ini yang akan kita bahas Masih meninta lanjuti somasi dari PTPN 8 Kepada pesantren Syariah Megamendung milik AB Prisik Siap kemarin Pihak pesantren ini diberi waktu 7 hari teman-teman Untuk mengosongkan pondok pesantren Kalau selama 7 hari itu tidak dikosongkan Maka pihak PTPN akan lapor ke polisi Karena ini merupakan tindak pidana Menguasai lahan milik orang lain atau milik perusahaan Nah teman-teman, ternyata somasi itu adalah pertama dan terakhir Berarti sebelumnya tidak ada pemberitahuan Nah namanya somasi itu biasanya adalah somasi pertama Kedua, kemudian yang terakhir Artinya ada beberapa tahap somasi Tetapi ini somasi yang pertama dan yang terakhir Luar biasa Dari PTPN 8 Yang men somasi pihak pesantren Habib Prisik Siap Lalu bagaimana teman-teman pihak pesantren Syariah Megamendung Menanggapi somasi dari pihak PTPN 8 Ternyata menurut keterangan dari berbagai pihak Dan menurut Habib Prisik sendiri bahwa pembelian itu sah Habib Prisik membeli ini dari masyarakat di Megamendung sana Dan masyarakat Megamendung menggarap lahan itu lebih dari 20 tahun Karena menurut Undang-Undang Agraria tahun 1960 Jika masyarakat itu menggarap lahan kosong selama 20 tahun Maka ini bisa diajukan menjadi sebuah sertifikat Artinya menjadi hak milik Padahal masyarakat di Megamendung ini sudah Mendiami di wilayah itu lebih dari 30 tahun Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya dari CNN Indonesia Pesantren Habib Prisik di somasi harus dikosongkan dalam 7 hari Luar biasa teman-teman Somasi yang pertama dan terakhir Surat Cinta dari PTPN 8 Beredar surat somasi yang diduga dilayangkan oleh PT Perkebunan Nusantara PTPN 8 Meminta Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah Di Kejamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Untuk segera dikosongkan Pesantren tersebut diketahui milik Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Sihab Perintah pengosongan lahan yang sudah dibangun pesantren Dilayangkan lewat surat perkop PTPN 8 Dengan nomor SB garis miring 11 Garis miring 6131 Garis miring 12 Garis miring 2020 Tertanggal 18 Desember 2020 Surat somasi tersebut merupakan yang pertama dan terakhir Jadi surat itu teman-teman Tertanggal 18 Desember 2020 18 Desember berarti hari Jumat Kemarin teman-teman Ini surat dilayangkan Untuk ABB Rizik Sihab Atau untuk pesantren syariah di Megamendung CNN Indonesia.com mendapat gambar salinan surat tersebut Dari Wakil Sekretaris Umo FPI Asis Januar Surat itu menjelaskan Bahwa lahan yang dibangun pesantren oleh Yayasan Pesantren Agrokultural Megamendung merupakan aset milik PT Perkepunan Nusantara 8 Berdasarkan sertifikat HGU nomor 299 tanggal 4 Juli 2008 Tindakan saudara tersebut merupakan tindak pidana pengelapan hak atas barang tak bergerak Larangan pemakaian tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan atau pemindahan sebagaimana Yang diatur dalam pasal 385 KUHP Perpu nomor 51 tahun 1960 dan pasal 480 KUHP Tulis isi surat tersebut Wow ini banyak pasal teman-teman Pelanggaran pasal menguasai barang tak bergerak Seperti lahan yang dipakai oleh pesantren HB Rizik Sihab Lewat surat itu PTPN 8 memperingatkan pengurus pesantren Untuk menyerahkan lahan tersebut kepada pihak PTPN 8 Paling lambat 7 hari kerja Sejak diterimanya surat tersebut Ini harus menyerahkan selama 7 hari kerja teman-teman Saudara tidak menintak lanjuti Maka kami akan melaporkan ke kepolisian CQ Polda Jawa Barat Tulis bunyi surat tersebut Aziz Januar mengakui Bila pihaknya sudah mendapatkan surat somasi tersebut Pada selasa 22 Desember 2020 kemarin Benar dapatnya kemarin kata Aziz HB Rizik sendiri telah menjelaskan Terkait status sertifikat tanah tempat berdirinya Pondok Pesantren Markas Sariah FPI Tersebut pada 13 November lalu HB Rizik mengakui bila sertifikat HGU-nya atas nama PTPN 8 Jadi ini diakui oleh HB Rizik ternyata teman-teman Bahwa HGU gak guna usahanya itu atas PTPN 8 Ini diakui sebenarnya oleh HB Rizik Namun HB Rizik berdalih dalam Undang-Undang Agraria tahun 1960 Disebutkan Jika suatu lahan kosong dan telah digarap oleh masyarakat Lebih dari 20 tahun Masyarakat berhak untuk membuat sertifikat tanah yang digarap Jadi ini jelas teman-teman Kalau kita bicara tentang Undang-Undang Agraria Terutama Undang-Undang Agraria tahun 1960 Jika masyarakat itu menggarap lahan kosong selama 20 tahun Maka masyarakat itu mengajukan sertifikat Ini kalau kita melihat di Undang-Undang Agraria teman-teman Dan masyarakat Megamendung itu sendiri sudah 30 tahun lebih menggarap lahan tersebut Kata HB Rizik dalam keterangannya Yang sudah dikonfirmasi oleh CNN Indonesia.com kepada Asis Januar Oke ini sudah jelas teman-teman Jadi ada dasarnya HB Rizik ini membangun pondok pesantren di Megamendung Ternyata menurut Undang-Undang Agraria tahun 1960 Masyarakat ini yang menggarap lahan lebih dari 20 tahun bisa mengajukan sertifikat Dalam Undang-Undang Agraria kata HB Rizik Sertifikat HGU tidak bisa diperpanjang atau akan dipatalkan Jika alanya itu ditelantarkan oleh pemilik HGU Atau pemilik HGU tidak mewasi secara fisik lahan tersebut Ia menilai PTPN 8 selama 30 tahun lebih sudah menelantarkan lahan tersebut Ya benar teman-teman Kalau selama 30 tahun ini tidak diurus oleh PTPN 8 Maka HGU-nya ini tidak berlaku lagi Dan kalau HGU ini tidak bisa diperpanjang atau dibatalkan Maka masyarakat ini bisa mengajukan ke sertifikat Jadi bukan hak guna usaha lagi tapi menjadi sertifikat hak milik Maka dari itu seharusnya HGU-nya tersebut batal Jika sudah batal maka HGU-nya menjadi milik masyarakat Lebih lanjut Habib Rizik menyatakan awalnya pengurus yayasan Yang mendirikan pesantren agrokultural itu membayar sejumlah uang kepada petani penggarap lahan tersebut Ia mengklaim yayasan pesantren agrokultural sudah memiliki surat-surat atas tanah tersebut Jadi teman-teman Secara legal ini sudah didapatkan surat-surat oleh pihak pesantren agrokultural Dan membelinya itu dari petani dari masyarakat di Megamandung sana Jadi bukan merampas Dan para petani tersebut datang membawa surat yang sudah ditaratangani oleh lurah dan artis tempat Itulah yang dinamakan memberi tanah overgarap Kata Habib Rizik Jadi ini petani sudah punya surat-surat teman-teman Yang sudah ditandatangani oleh RT dan lurahnya Maka kalau sudah ada surat itu pihak Habib Rizik berani untuk membeli lahan tersebut Kemudian teman-teman Habib Rizik mengatakan pengurus yayasan pesantren siap melepas lahan tersebut Bila dibutuhkan oleh negara Namun ia minta agar ganti rugi uang keluarga dan umat Yang sudah dikeluarkan untuk beli overgarap tanah Dan biaya pembangunan yang telah dikeluarkan Agar biaya ganti rugi tersebut Bisa digunakan untuk membangun kembali pesantren markas syariah di tempat lain Kata Habib Rizik CNN Indonesia.com sampai saat ini belum berhasil mendapat keterangan dari pihak PTPN 8 Terkait surat somasi tersebut Hingga berita ini diturunkan Nah itu teman-teman ada dua pihak yang mulai menjadi masalah baru Pertama PTPN 8 yang mengklaim bahwa lahan yang dibangun oleh Habib Rizik yang digunakan pesantren itu adalah milik PTPN 8 Dia mempunyai dasar yaitu terkait lahan itu Tentu PTPN punya surat-surat Nah satu sisi menurut Undang-Undang Agraria tahun 1960 Jika masyarakat menguasai lahan Lahan kosong Selama 20 tahun Maka ini bisa menjadi hak milik dari penggarap tersebut Dalam hal ini petani Karena itu Habib Rizik ini membeli lahan itu kepada petani Yang sudah ada surat-suratnya Dan diteratangani oleh RT maupun lurahnya Ini menurut keterangan dari pihak Habib Rizik Sihab Nah kalau ini benar Maka sebenarnya ini sah menjadi milik dari pesantren Habib Rizik Sihab Namun Habib Rizik juga mengatakan teman-teman Bila lahan itu dipergunakan lagi Diminta oleh negara Dalam hal ini oleh PTPN 8 Tidak masalah Tetapi harus ada ganti rugi Ganti rugi agar Habib Rizik ini bisa membangun pesantren di tempat lain Ini teman-teman sebenarnya Kedua belah pihak ini sudah jelas Duduk perkaranya terkait lahan Yang dibangun oleh Habib Rizik Sihab Menurut Habib Rizik ini adalah legal sah Karena memberi lahan dari petani di sana Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses seratu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh